Hai bagi kawan-kawan yang sering kontak ganti room ya custom room ataupun stok room tips ini sangat bermanfaat karena untuk meminimalisir capek kota ganti room setting-setting dari awal baik ganti akun Google login login WhatsApp dan sebagainya yang pasti TWRP yang dipakai itu harus sama baik seri ataupun namanya itu harus sama untuk cara membackup kalian backup full ya jangan hanya backup sistem data dan lain-lainnya pokoknya backup full yang ada di situ di backup semua jadi pada saat restore kalian ya cukup restore selesai cuman masalahnya yang pasti file-nya besar karena itu fullroom di sini room backup-an saya ada 16 GB nah ini saya pindahkan ke laptop karena room yang saya pakai itu full web ya full web artinya bersih semua internal pokoknya bersih semua maka room yang backup-an saya ini saya pindah dulu ke laptop nah ini mau saya restore saya pindah lagi ke memory internal dan dibastikan folder TWRP nya sudah muncul lagi ya jika folder TWRP belum muncul dan folder backup-an belum muncul ya kalian bikin dulu bikin folder backup caranya kalian masuk ke TWRP di handphone kalian terus backup apa aja yang disitu yang paling kecil aja cuman buat mementuk folder backup seperti ini yang pasti sudah ada folder backup ya atau kalian ngetik manual pun bisa di manager file nah ini hasil ini hasil backup-nya Oke kita balik ke handphone ini sudah selesai saya pindah ke internal HP nah kita cukup web data aja ya enggak usah full web selanjutnya kita klik restore di sini saya ada dua file yang bawah enggak fullroom yang atas di sini fullroom karena saya ingin balik ke room yang tanpa repot-repot nyetting ini itu ini itu ya saya restore yang fullroom saja oke kita tunggu dia selesai ini lama saya akan percepat videonya untuk yang sering untuk ganti room capek ya kode ganti room terus setting dari awal login belum lagi terkena FRB kena my cloud pakai cara ini ya emang disarankan bagi para operator yang sering kode ganti room disarankan untuk full backup backup oke ini sudah selesai restore kita lihat aplikasi-aplikasi yang terdahulu yang sebelum kita flashroom muncul lagi ya seperti awal full dan WhatsAppnya pun enggak perlu login ya kan enggak perlu login karena full backup full backup seperti ini nah kita lihat nah seperti ini ya Oke tutorial singkat dan sedikit membantu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati